Jadi ya minimal 5 menit saja, minimal 50% dari durasi full video Itu sudah pasti video kalian akan meledak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku, welcome back to Ruan Diri Oke, di segmen kali ini sesuai dengan judul thumbnail Bahwa saya akan membahas salah satu video saya yang berhasil dibayar sebanyak 10.500.000 rupiah hanya dari satu video saja Nah disini saya bukan bermaksud untuk pamer ya, saya bukan bermaksud untuk ria kepada teman-teman semua Tetapi disini saya mencoba untuk memotivasi diri saya sendiri Juga memotivasi teman-teman semua yang barangkali saat ini sudah mulai bosan Atau sudah mulai nerdon dalam membangun channel youtube Dalam membuat konten-konten video di youtube Nah berhubung saya juga manusia biasa Saya juga youtuber pemula, maka saya juga butuh motivasi Agar saya tidak bosan, tidak ngedol dalam membuat konten-konten youtube Maka ketika tidak ada orang yang memotivasi saya Disini saya mencoba untuk memotivasi diri saya sendiri Dengan cara melihat penghasilan dari video-video saya yang lalu Pencapaian dari video-video yang sudah pernah saya upload ke youtube Dengan demikian semangat saya akan kembali berkobat Oke langsung saja Seperti kita lihat ya bahwa Dari satu video Yang berjudul Berapa gaji youtuber pemula seribu subscriber Jangan kaget ini penghasilannya Ya video ini sudah mendapatkan 1,2 juta penayangan atau view Dan mendapatkan 76,2 juta jam tayang 76,2 juta jam tayang Kemudian sudah berhasil menambah jumlah subscriber Sebanyak 29,2 juta subscriber Di channel youtube saya ini Dan ini yang paling penting Video ini dari satu video ini Saya dibayar oleh pihak youtube sebesar 10,552,000 rupiah Bayangkan jika hanya dari satu video saja Kita bisa mendapatkan 10 juta Bagaimana kalau video di channel kita itu Jumlahnya sudah ratusan atau bahkan ribuan video Gampang saja lah Gak usah mulu-mulu Kita ambil contoh yang simple yang minimal Jika satu video kita itu dibayar 1 juta Tinggal kita kalikan saja Kali seratus video atau kali seribu video Itu kalau video kita memiliki view yang banyak Nah PRnya bagaimana cara agar video kita itu Bisa meledak dan bisa memiliki banyak view Setelah saya analisa Ternyata semua terletak pada durasi tonton rata-rata dari video tersebut Saya ambil contoh gampangnya saja Kalau video saya ini Durasinya 8 menit Dan durasi tonton rata-ratanya itu 5 menit atau 4 menit saja Saya jamin Video tersebut pasti akan meledak Pasti akan memiliki banyak view Nah contohnya video saya ini Dari durasi 8 menit itu Durasi tontonnya itu 3,45 menit Jadi presentasinya itu 45% Itu sudah bisa membuat video kita meledak Bagaimana jika durasi tonton rata-ratanya itu 6 menit, 7 menit Atau bahkan 8 menit Kalau 8 menit sampai selesai itu Mustahil, tidak mungkin Jadi ya minimal 5 menit saja Minimal 50% dari durasi full video Itu sudah pasti video kalian akan meledak Nah Yang menjadi PR saya juga disini adalah bagaimana Cara agar orang menjadi tertarik Untuk menonton video yang saya upload ke Youtube Itu lebih lama Lebih lama menonton video saya Agar video saya menarik Disukai oleh penonton Itu yang menjadi PR kita semua Sebagai Youtuber pemula Jadi Minimal kita buat penonton Tetap penonton video kita Sehingga durasi tontonnya minimal Setengah dari Full durasi tonton video Full durasi video ya Kita ambil contoh video yang ada di channelnya Deddy Corbuzier Di podcastnya Deddy Corbuzier Itu biasanya rata-rata durasi tontonnya itu Di atas 30 menit Bahkan ada yang 1 jam lebih Nah saya yakin Durasi tonton rata-rata dari video Di channel Deddy Corbuzier Itu pasti Lebih dari 30 menit Ataupun Minimal 20 menit Contohnya saya sendiri Saya Pegemar dari channel Deddy Corbuzier Dari podcastnya Deddy Corbuzier Ketika menonton video di channel tersebut Biasanya saya Bisa sampai selesai Kalaupun gak selesai Mungkin ya setengah Setengahnya Itu kalau kurang menarik Saya close Tapi kalau menarik Itu bisa sampai selesai Kalaupun Kemudian belum selesai Terus saya ada keperluan Biasanya saya pause Ya saya pause Kemudian Saya lanjutkan di Lain waktu Misalnya Setelah selesai Kegiatan Setelah selesai Keperluan saya Saya lanjutkan Untuk menonton lagi Sampai selesai Nah itulah yang menjadi alasan Kenapa Video-video di channel Deddy Corbuzier Itu View-nya jutaan Dan channel Deddy Corbuzier Itu bisa Meredat Bisa mendapatkan Banyak subscriber Dan banyak viewer Nah selain itu Ada satu hal lagi Yang menyebabkan Yang mempengaruhi Kenapa video bisa Memiliki banyak view Dan tidak Itu ada di Rasio klik tayang Di RKT Nah Bagaimana cara Membuat RKT Agar lebih Bagus Agar lebih besar Insya Allah Akan saya Share di Video saya selanjutnya Karena disini Saya sendiri juga Masih kesulitan Dalam membuat RKT Atau rasio klik tayang Agar mendapatkan Banyak view Oke itulah tadi Ya sedikit Share yang dapat Saya bagikan Buat teman-teman semua Ya disini Narsis juga sih Sebenernya Pamer juga Pamer penghasilan Dari Video di channel Youtube saya Tapi jujur Ini adalah video Yang bisa mendongkrak Channel Youtube saya Karena video-video Yang lain di channel Youtube saya Itu View-nya kecil guys Kecil banget Bahkan Sudah saya upload Berbulan-bulan View-nya baru Ratusan Belum dapat Seribu Hanya satu video ini Dan beberapa video Lainnya yang Bisa memiliki View yang cukup banyak Dan menyumbangkan Cukup banyak Penghasilan Atau bayaran Dari Youtube Oke masku Semoga Kalian tidak bosan Menonton saya Semoga kalian Tetap Mencintai saya Karena meskipun Saya itu Membosankan Tapi disini Saya mencoba Untuk Ya agar Kalian Tidak bosan Menonton saya Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton saya